Halo Malaysia, terima kasih karena memilih channel ini untuk mendapatkan berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like dan share. Aktifkan juga launching notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Selamat petang, salam sejahtera. Berita terkini dipetik daripada Malaysia kini, kata Anwar, tangkap Fahmi Reza, Mukmin Nantang, tekan kebebasan bersuara. Presiden PKR Anwar Ibrahim memidas kerajaan susulan penangkapan aktivis Fahmi Reza dan Mukmin Nantang. Ketua pembangkang menyifatkan perkara itu sebagai usaha melampau, menekan kebebasan bersuara dan berekspresi. Sikap dan perilaku pemerintah dalam menginjak kebebasan yang dijamin perlembagaan adalah cubaan yang jelas terdesak untuk membungkam kritikan dan terus berpaut pada kuasa. Malaysia sudah menyaksikan rekod hak asasi manusia dan tingkat kebebasan medianya merundum parah di bawah kerajaan hari ini yang terus-terusan menyalahgunakan kuasa, katanya dalam kenyataan media hari ini. Terdahulu Fahmi ditahan dan kemudian dibebaskan susulan keregrafik senarai lagu Spot TV bertema cemburu yang didakwa menghina Raja Permaisuri Agung, Tunku Haja Aziza Aminah Maimuna Iskandaria. Nasib sama juga menimpak aktivis di Sabah, Mukmin Nantang, serta enam rakannya terlibat dalam protes terhadap pelanjutan pemerintahan kewalan pergerakan diperketatkan di kampung Muhibaraya di Tawahu. Sementara itu, Anwar menegaskan kerajaan mesti segera menghentikan penggunaan akta-kata lapuk untuk menekan suara-suara kritikan dan pendapat yang berbeza. Memetik filosofi dan pemikir Rene Sison Veltieri. Saya mungkin menentang dan tidak bersetuju dengan idea Anda yang berbeza dari saya, tetapi saya bersedia untuk mempertahankan hak Anda untuk meluahkannya. Dengar luar rakyat dan bekerja untuk mereka, bukan untuk diri kalian semata, kata anggota Parlimen Pot Dixon itu. Sekian berita silalayari malaysia kini.com untuk mendapatkan berita yang lengkap. Kita jumpa lagi, selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih telah menonton!